Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anak Emak TV ya teman-teman Hari ini aktivitas saya adalah Saya ingin membeli bibit sangkal teman-teman Jadi kenapa saya membeli bibit sangkal Karena ingin mengejar waktu panen yang cepat Jadi pertama-tama Kita itu harus menimbang dulu Ukuran atau berat air yang kita gunakan Dalam kantong packingan ya teman-teman Yang kami gunakan disini adalah Satu kantong itu diisi air seberat 10 kg Dan juga ikan seberat 5 kg Ini adalah plastik yang sudah selesai di packing ya teman-teman Ini isinya 10 kg air dan juga 5 kg ikan Jadi ikan yang sudah kita kumpulkan tadi itu Yang sudah kita taruh di berokan itu Kita serok menggunakan serokan Sedikit demi sedikit dengan hati-hati ya Berapa lapis ini pak? Nah disini ada sedikit perbedaan Antara packing ikan emas dengan ikan nila Ikan nila itu menggunakan plastik sebanyak 7-8 lembar ya teman-teman Karena dia itu durinya tajam Jadi harus kita antisipasi Timbangan yang kita gunakan adalah timbangan salter Ini sudah bagus ya Sudah garansi lah pasti bagus Nah ini adalah ikan yang sudah kita serok tadi Jadi kita ukur Satu packingan itu seberat 10 kg air dan 5 kg ikan Nah ini masih kurang Masih 14,5 Jadi harus kita tambahkan beberapa ekor lagi Ya diserok beberapa ekor Sampai berat ikannya itu 5 kg Nah bibit yang kita gunakan disini adalah bibit ukuran 9 sampai 10 Sampai 11 ya teman-teman 9, 10, 11 lah Rata-rata beratnya di 100 gram lah teman-teman Ini adalah ikan yang sudah pas ukurannya Berat airnya 10 kg dan juga ikannya 5 kg Langsung saja kita masukkan ke dalam plastik Air yang kita gunakan disini adalah air sumur ya Air sumur yang bersih Dan juga airnya itu cenderung sejuk Oh iya teman-teman Kami melakukan packingnya ini Sebenarnya agak siang ya Sekitar jam 2 Ini kan sudah lumayan siang Tapi karena cuaca di sana itu sedang mendung Dan juga jarak tempuhnya itu tidak sampai 5 menit ya teman-teman Jadi tidak apa-apa Kita gas saja teman-teman Setelah ikan dimasukkan Lalu kita masukkan oksiden Sampai full ya Lalu plastik diputar-putar Kita perkuatnya seperti ini Dan juga kita tambahkan Atau kita ikat dengan karet sebanyak Disini kita menggunakan 5 buah karet yang disatukan ya teman-teman Supaya ikatannya itu kuat Dan tidak copot sampai di lokasi tujuan Nah ini bahkan supaya memastikan lebih kuat lagi Di ekstra lagi dengan 2 buah karet lagi teman-teman Mantap ya Nah ini langsung saya skip Langsung sampai kolam Jadi bibitnya itu kita aklimatisasi dulu selama kurang lebih 10 menit Dengan suhu air kolam Lalu ikannya itu kita taruh di bak Supaya memastikan setiap ikan yang masuk itu sehat ya teman-teman Dan Alhamdulillah semua ikannya sampai dengan selamat Tanpa mati satu pun Padahal siang-siang nih packingnya sekitar jam 2 Tapi karena dekat Dan juga handlingnya sangat profesional Jadi semua ikannya tuh aman Nah ini teman-teman bisa lihat ukuran ikannya sudah besar ya Jadi memang target panen kita itu Ukuran 2, 3, 4 Dalam waktu maksimal 2 sampai 1,5 bulan ya teman-teman Baiklah sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat Oh iya teman-teman Bibit yang kita gunakan ini adalah Bibit jenis Black Prima dari CPP Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih